audio jungle audio jungle audio jungle assalamualaikum teman teman sahabat setiap faktor salam sejahtera untuk semuanya selamat jumpa lagi dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan ini faktor akan berbagi kembali tentang powerpoint yaitu kita akan membuat slide presentasi dengan model zoom seperti ini contohnya contoh fitur zoom ini faktor terapkan pada slide presentasi untuk sidang tesis ataupun sidang skripsi maupun disertasi kita lihat ini halaman pertamanya kita slide show seperti ini halaman keduanya nah pada halaman kedua kita baru masuk ke slide zoomnya nah disini menu zoomnya faktor ganti dengan gambar sebuah buku yang pertama pendahuluan gambar keduanya kerangka teoritis metodologi hasil dan pembahasan kesimpulan dan ucapan terima kasih slide zoom ini mirip dengan slide menu and hyperlink hanya disini linknya otomatis dibuat oleh fitur zoom itu sendiri kita klik misalnya dari pendahuluan disini klik pada gambar buku pendahuluan nah maka muncul halaman pendahuluan utama klik disini maka muncul konten pendahuluan seperti ini tentu saja dalam pendahuluan ada beberapa subpoko bahasan lagi kita klik lagi disini masih dalam pendahuluan ini latar belakang kemudian ini rumusan masalahnya tujuan penelitiannya tentu saja ini hanya sekedar contoh kemudian hipotesisnya jadi ada 4 bagian dari pendahuluan tadi setelah kita masuk ke slide terakhir dari pendahuluan maka ketika kita klik slide ini kita akan kembali ke menu zoom utama seperti ini nah sekarang kita tinggal pindah ke menu zoom kedua klik disini pada kerangka teoritis muncul seperti ini klik lagi sama seperti tadi pada kerangka teoritis pun terdiri dari beberapa bagian klik hasil penelitian sebelumnya pesan seperti itu seterusnya jadi lebih menarik lebih atraktif sehingga presentasi kita dengan cara seperti ini lebih diminati oleh audien oke bagaimana langkah-langkah cara membuat slide dengan model zoom seperti ini mari kita mulai dari awal silakan buka powerpointnya dalam hal ini faktor membuka dengan new dokumen pada slide pertama yang muncul hilangkan area title dan subtitle nya cara yang termudah tinggal di block seperti ini kemudian tekan tombol delete pada keyboard silakan buat sebuah bentuk diamond atau kotak persegi caranya klik pada tab insert pilih pada menu shape pilih rectangle round corner kotak persegi dengan sudut tumpul klik kemudian kita buat disini untuk mendapatkan kotak persegi dalam bentuk bujur sangkar tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini silakan tentukan ukurannya di bagian group size misalnya baik tinggi dan lebarnya kita buat 9,8 ketik saja angka 9,8 kemudian di bagian bawahnya juga ketik 9,8 cm ini dalam cm jika kebetulan powerpoint teman-teman masih menggunakan insi silakan dirubah ke cm setelah itu klik enter kita putar kotak persegi tumpul ini 45 derajat caranya klik pada menu rotate pilih more rotation option yang ini klik nah di sisi kanan muncul panel format shape pada menu rotation silakan ketikan angka 45 artinya kita memutar ke kanan 45 derajat lalu enter nah jadinya seperti itu barulah kita ubah warnanya pada bagian jendela format shape silakan pilih fill and line yang ini yang pertama pilih fillnya warnanya misalnya kita beri warna gradasi klik pada gradient fill yang ini tipenya biarkan linier pada bagian gradient stop disini ada 4 stop warna kita hanya butuh 3 jadi salah satunya silakan hapus caranya tinggal klik saja pada tombol remove nah tersisa 3 silakan tempatkan seperti ini sisi kiri yang ini sisi kanan satu lagi kira-kira di tengah-tengah disini yang pertama warnanya silakan pilih oke supaya lebih mudah faktor akan gunakan sampel warna nah misalnya faktor gunakan sampel warna yang ini faktor copy klik kanan pilih copy paste disini atau ctrl p pada keyboard nah ini sampel warnanya kita kembali klik kotak tumpulnya misalnya yang pertama kita beri warna kuning muda jadi silakan pada bagian color di klik kita tiru warnanya dari sampel warna dengan menggunakan menu airdropper klik disini pada airdropper tiru yang ini nah jadi seperti ini nah setelah itu sebelum kita beri warna yang lainnya angelnya kita ubah dulu disini angelnya 90 derajat kita naikkan nah seperti ini kurang lebih 290 derajat barulah kita ganti sekarang warna yang tengah sementara kita samakan dulu dengan warna kuning yang ini yang kanan yang kanan juga sama nah baru kita atur ulang yang paling kanan warnanya yang ini untuk bagian sisi kanan kita ganti dengan warna yang lebih tua caranya klik pada menu color pilih more color nah disini muncul jendela color pilih pada bagian custom anak manahnya geser ke bawah untuk mendapatkan warna kuning yang lebih gelap seperti ini baru klik ok nah jadinya seperti ini sedangkan warna yang paling kiri yang ini kita ganti lebih mudah caranya sama klik pada color pilih more color pilih custom geser ke atas anak panahnya untuk mendapatkan warna kuning yang lebih mudah klik ok nah jadinya seperti ini kemudian garis pinggirnya kita ubah klik pada menu line yang di bawahnya geser sama untuk garisnya kita pilih warna gradient line yang ini klik sama seperti di atas warnanya kita hanya butuh 3 jadi silahkan di delete nah seperti ini agar lebih mudah terlihat ketebalan garisnya kita tambah dulu disini pada bagian white silahkan ganti jangan 1 point misalnya kita ganti jadi 8 point lalu enter nah jadi terlihat silahkan warnanya ganti ini yang paling kanan klik pada color pilih yang tua yang tengah pilih yang sedang yang ini yang aslinya yang kiri pilih kuning yang lebih mudah nah jadinya seperti ini jadi nampak ada efek cekungnya setelah itu silahkan pindahkan ke tengah-tengah slide cara yang paling tepat tinggal klik pada save format pilih pada menu alliance pilih alliance center kemudian klik lagi pada menu alliance pilih alliance middle maka kotak tumpul yang sekarang sudah jadi diamond ini berada di tengah-tengah slide nah setelah itu baru di atasnya kita masukkan text caranya tinggal klik pada tab insert pilih pada menu with art pilih with art 1 silahkan ketikan textnya misalnya dalam contoh tadi pendahuluan klik kotak area textnya silahkan ubah jenis font ukuran dan warnanya klik pada tab home jenis fontnya misalnya kita pilih century gothic kemudian kita tebalkan ukuran fontnya kita perkecil misalnya cukup 40 kemudian di atasnya kita masukkan icon vector untuk mendapatkan icon vector tinggal klik pada tab insert pilih pada menu icon misalnya faktor cari dari kategori analisis misalnya pilih icon lampu yang ini klik pada icon lampu kemudian klik tombol insert nah disini iconnya masuk kita tempatkan di atas kemudian kita perbesar tekan dan tahan tombol control dan shift lalu sudutnya ditarik ke arah luar warna untuk icon vector kita ganti klik pada menu graphic fill misalnya kita pilih warna putih yang ini kalau mau diberi efek silahkan klik pada graphic effect misalnya kita beri efek shadow seperti itu oke nah ini backgroundnya putih masih polos silahkan teman-teman pilih backgroundnya mau dengan warna mau dengan gambar ataupun mau dengan foto oke misalnya dalam contoh tadi faktor menggunakan background kain canvas caranya untuk mengganti backgroundnya dalam keadaan tidak terseleksi elemen yang ada di slide ini klik picture or texture fill yang ini kemudian pilih pada tombol insert kemudian klik pada promo file silahkan cari gambar atau foto yang mau dijadikan backgroundnya nah dalam contoh tadi faktor menggunakan background yang ini klik pada gambarnya klik tombol insert atau boleh juga langsung double klik pada gambarnya nah maka backgroundnya berubah menjadi seperti ini oke setelah itu slide pertama ini kita duplikat caranya pada bagian slide pane di sisi kiri ini klik kanan pilih duplikat slide atau boleh juga ctrl d pada keyboard klik disini tercipta duplikatnya pada bagian duplikatnya ini slide nomor 2 bujur sangkar tumpul ini silahkan diperbesar klik bujur sangkarnya untuk memperbesar secara merata tekan dan tahan tombol control bersama dengan tombol shift lalu salah satu sudutnya tarik ke arah luar seperti ini silahkan perbesar sampai menutup area slide seperti ini nah ini area slide tertutup semuanya setelah itu silahkan fill dari kotak persegi tumpul yang sudah diperbesar ini di transparasi nah disini pada bagian format shape ada nilai transparasi tiga-tiganya kita beri nilai transparasi klik yang paling kiri pada bagian transparasi silahkan geser ke kanan menjadi 100% seperti ini yang tengah sama 100% yang kanan juga sama 100% nah jadinya tinggal textnya yang terlihat silahkan pindahkan textnya yang pertama yang kita pindahkan icon vector nya dulu misalnya ke sisi kiri bagian atas kita perkecil icon vector nya tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu salah satu sudutnya dorong ke arah dalam warna icon vector nya kita ganti klik pada graphic format pilih pada menu graphic fill pilih warna kuning misalnya kita pilih warna kuning yang aslinya yang ini kemudian efek shadow shadow nya kita ganti klik pada graphic effect pilih shadow shadow nya kita pilih inner inside top yang ini nah jadinya seperti ini kemudian untuk text pendahuluannya kita geser kita pindahkan ke atas ke sini kalau warna font nya mau diganti silahkan dalam contoh tadi faktor menggunakan font dengan warna emas caranya klik kotak area text nya kemudian klik pada shape format pilih pilih pada menu text fill kemudian pilih picture klik pada picture silahkan cari klik promo file misalnya faktor gunakan warna emas yang ini klik klik tombol insert nah maka font kita jadi berwarna emas seperti ini silahkan ganti efek dari text ini agar sama dengan efek pada icon vector caranya klik pada shape format pilih pada menu text effect pilih shadow kemudian pilih shadow inner inside top nah jadinya seperti ini barulah disini kita beri text sesuai dengan tujuan masing-masing caranya klik tab insert pilih pada menu shape pilih text box misalnya kita buat text disini seperti ini untuk mempercepat textnya faktor copy nah seperti ini textnya kemudian kalau di sisi kanannya mau dimasukkan gambar silahkan misalnya gambarnya kita masukkan dalam bentuk sebuah bujur sangkar tumpul kita copy saja dari slide pertama disini kotak tumpulnya nah yang ini kita copy klik kotak tumpulnya atau diamond ctrl c pada keyboard pindah ke slide kedua piece disini atau ctrl v pada keyboard nah ini kotak tumpulnya kita tempatkan disini kita perbesar garis pinggirnya kita hilangkan pada bagian line disini silahkan pilih no line fill nya kita ganti dengan gambar pada bagian fill disini pilih picture or texture fill yang ini klik klik lagi pada tombol insert silahkan cari gambarnya misalnya waktu pilih gedung bumi siliwangi yang ini klik gambarnya klik tombol insert nah gambarnya masuk namun disini gambarnya miring agar gambarnya tidak miring pada bagian rotate with shape yang ini hilangkan tanda checklist nya klik disini nah gambarnya maka jadi vertikal kalau gambarnya terlalu gepeng atau lonjong silahkan atur di bagian offset nya disini gambar ini kita perlebar jadi tambah nilai negatif pada offset lab seperti ini 25 right nya juga sama kita beri nilai negatif nah seperti itu kita beri efek shadow untuk gambar ini klik gambarnya klik pada shape format pilih pada menu shape effect pilih shadow silahkan pilih shadow inside center yang ini nah maka jadinya seperti ini nah setelah itu kalau gambar dan text ini mau diberi animasi silahkan tidak pun tidak jadi masalah oke text nya kita beri animasi klik kotak area text nya pilih pada tab animation misalnya animasinya yang sederhana saja plot in seperti itu nah untuk melihat animasi lanjutannya silahkan klik pada menu animation pane yang ini nah maka disini muncul jendela animation pane faktor perlebar ini animasi untuk text start nya kita pilih width previous sedangkan durasinya biarkan apa adanya yang kedua kotak tumpul bergambar klik animasinya kita pilih play in nah arahnya silahkan pilih mau dari bawah ke atas ataupun dari kanan ke kiri misalnya kita pilih dari kanan ke kiri from right yang ini nah seperti itu kapan munculnya apakah mau bersamaan dengan text atau mau setelah dengan text kalau mau setelah text berarti start nya pilih after previous kalau mau bersamaan dengan text munculnya gambar pilih with previous yang ini oke seperti itu setelah itu barulah kedua slide utama ini kita beri efek transisi klik yang pertama slide nomor satu tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik slide yang keduanya klik pada tab transition pilih transisinya move klik kemudian klik pada effect option disini pilih karakter oke jadi nanti ketika kita tampilkan akan seperti ini klik pada slide show nah ini pendahuluannya ketika kita klik maka dia akan berubah jadi seperti ini oke nah setelah itu kedua slide utama ini silahkan di duplikat jangan di copy harus di duplikat sesuai dengan jumlah bab atau jumlah pembahasan yang menunya mau ditampilkan di halaman utama menu zoom oke misalnya faktor duplikat 3 session aja 3 bagian saja pendahuluan isi dan penutup nanti teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jadi kita duplikat klik slide pertama tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard klik slide kedua boleh klik kanan pilih duplikat slide boleh juga ctrl D nah tercipta 3 bagian kalau mau nambah 4 tinggal ctrl D lagi maka jadi 4 bagian setelah itu kita ubah di sini slide ketiganya di sini karena di sini masih pendahuluan silahkan ubah teksnya warnanya teks kedua misalnya kita ganti menjadi kerangka teoritis silahkan pindahkan teks teoritisnya ke bawah klik di bagian T nya sini lalu tekan tombol shift dan enter gambar icon vectornya kalau mau diganti silahkan delete dulu kita ganti klik tombol insert pilih icon kita pilih yang mana saja misalnya klik klik tombol insert tempatkan di atas perbesar warnanya kita ganti dengan putih beri effect shadow baru warnanya kita ganti pada jendela animation pane silahkan klik pada format background kalau belum muncul ini klik kanan saja di sini pilih format background seperti ini klik diamond ganti warnanya di sini yang ini kita pindahkan ke sini setengah yang ini pindah ke sini dituker yang paling kanan yang tadinya paling muda kita tambah dengan yang lebih tua lagi kuningnya di sini misalnya nah jadinya seperti ini yang penting beda antara yang pendahuluan yang ini dengan kerangka teoritis jadi sedikit beda oke baru sekarang pada slide nomor 4 di sini karena ini adalah kerangka teoritis di sini kita ganti bukan pendahuluan tetapi jadi kerangka teoritis buat textnya kalau di sini menjadi rata kiri seperti ini share icon vector nya ganti kita copy samakan dengan ini ctrl c pindah ke sini ctrl v perkecil simpan di sini ganti warna icon vector nya yang ini misalnya efeknya juga ganti nah jadinya seperti ini gambarnya ganti nanti bentuk gambarnya tentu saja diganti disesuaikan dengan selera masing-masing cara ganti gambarnya tinggal klik pada tombol insert promo file faktor pilih gambar yang kedua ini nah seperti itu nah sekarang kita pindah ke bagian ketiga disini masih pendahuluan silahkan ganti misalnya jadi metodologi penelitian buat jadi dua baris ganti icon vector nya yang ini misalnya berbesar ganti dengan warna putih free effect shadow nah baru sekarang ganti slide ke nomor enam jadi metodologi penelitian ganti text nya ganti juga gambarnya dan ganti pula icon vector nya nah untuk metodologi penelitian warna diamond nya silahkan ganti klik ada diamond nah disini silahkan ganti warnanya misalnya kita mulai dari yang tengah kita tiru warnanya dari sini kemudian yang ini lebih dua pilih yang ini yang ini kita pilih lebih mudah sementara ganti dulu dengan warna aslinya yang ini baru klik lagi klik color pilih more color nah geser ke atas untuk mendapatkan warna merah lebih mudah klik ok nah jadinya seperti ini baru garisnya ganti warna garisnya klik pada line geser ini tinggal ganti disini yang ini ini yang mudah nah disini icon vectornya kita ganti misalnya dengan warna merah tadi klik gradient format pilih gradient fill pilih dropper kita tiru dari sini klik efek klik pada graphic effect shadow pilih shadow inner inside top silahkan gambarnya disesuaikan dengan kebutuhan bentuknya juga sama silahkan disesuaikan kita ganti gambarnya klik pada tab insert profile nah seperti itu ini yang terakhir ini ada empap misalnya yang ini penutup ganti misalnya dengan warna hijau garisnya juga ganti icon vectornya slide berikutnya ini berarti penutup icon vectornya ganti perkecil warnanya juga ganti efeknya juga ganti gambar untuk penutup silahkan diganti kalau gambarnya gepeng atur disini oke seperti itu misalnya nah ini rangkanya sudah selesai untuk memasukkan kontennya misalnya ini dari pendahuluan teman-teman bisa membuat slide baru disini setelah slide kedua ini boleh juga di copy dari slide yang sudah ada oke supaya lebih mudah supaya lebih cepat untuk slide berikutnya setelah dua slide utama dari tiap bagian ini slide kontennya kita copy saja misalnya kita copy dari sini dari contoh tadi ini slide pendahuluan utama ini slide bayangannya ini yang dua ini yang utamanya kita copy dari sini klik slide nomor lima disini nomor enam nomor tujuh misalnya kita copy tiga saja klik kanan pilih copy pindah ke slide kita piece di bawah slide nomor dua disini karena ini adalah bagian dari pendahuluan klik pada menu paste nah disini kita punya tiga slide nah karena ini hasil copy otomatis background slide jadi putih biarkan sementara putih kita copy lagi untuk bagian keduanya yaitu kerangka teoretis ini slide utama kerangka teoretis ini slide bayangan kerangka teoretis kita tambah disini oke kita copy lagi dari sini nah yang ini misalnya kita copy kita copy cukup tiga klik kanan pilih copy nah di bawah slide bayangan kerangka teoretis disini silahkan di paste sama ini juga background nya oke sekarang yang ketiga metodologi penelitian ini yang utama ini bayangannya nah kita paste disini kita tambahkan disini kita copy lagi kita copy tiga saja di kanan copy paste disini nah sekarang baru yang penutup kita tambahkan disini penutup kesimpulan dan saran dua klik kanan copy nah di paling bawah disini paste oke selamat Terima kasih telah menonton!